Kalian harus tahu nih, di tahun 1954, Soichir Honda terbang langsung ke Elok Man Titi untuk melihat balapan Grand Prix. Sesampainya di sana, Honda Sun langsung terkejut sewaktu melihat motor-motor racikan Eropa, yang ternyata mempunyai power 2 kali lipat lebih besar dibanding prototipe Honda di Jepang. Honda Sun yang sebenarnya juga ingin ikut berkompetisi langsung memborong semua part racing yang dijual di sana. Tapi karena mereka kebingungan buat merakitnya menjadi sebuah motor yang utuh, Honda Sun sampai nekat mengirim surat resmi kepada Kon Giuseppe Boseli, selaku pemilik dari Mondial, dengan harapan mereka mau menjual salah satu motor balapnya untuk dipelajari insinyur muda di Jepang. Dan tanpa disangka, Giuseppe Boseli memberikan izin resmi kepada Honda Sun untuk mempelajari motor balap berstatus World GP. Dan... Terima kasih telah menonton!